Pada awal musim bunga tahun 1939, sepasang suami istri di sebuah desa terpencil di Peru menyadari bahwa perut anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun semakin membesar. Bimbang jika pembekakan peturusan itu adalah gejala masalah tumor pada perut, Tiborello Medina dan Victoria Lossia membawa anak gadis kecil mereka keluar dari kampung mereka di Tikrapo untuk menemui dokter yang berada jauh di Bandar 5. Alangkah terkejut apabila dokter mendapati bahwa anak perempuan mereka, Lina Medina, telah hamil selama 7 bulan. Hanya 6 minggu kemudian pada 14 Mei 1939, Medina melahirkan bayi secara pembedahan sisarian, karena keadaan tubuh badannya yang masih kanak-kanak sangat berbahaya untuk melahirkan bayi secara normal. Lina Medina melahirkan seorang bayi lelaki yang sihat dan seberat 6 tahun ketika dia berusia 5 tahun, 7 bulan, dan 21 hari. Dia direkodkan sebagai wanita paling muda melahirkan anak dalam sejarah. Kesnya mengejutkan para pengamal bidang pediatrik pada masa itu dan mendapat perhatian antarabangsa yang tidak pernah diinginkan oleh dia dan keluarganya. Medina tidak pernah mendadakan siapa ayahnya, dan sehingga ke hari ini, dia dan keluarganya masih coba mengelakkan dan menjauhi sebarang publicity dari dunia luar. Walaupun terdapat misteri yang terus menyelubungi kes ibu yang disiakan termuda di dunia itu, lebih banyak petanda mula terungkap mengenai siapa bapak kepada Lina Medina dan bagaimana dia boleh hamil. Dilahirkan pada 23 September 1933 di salah satu kampung terimisikin di Peru, Lina Medina merupakan salah seorang daripada sembilan anak. Walaupun kehamilannya mengejutkan semua orang, idea tentang seorang kanak-kanak berusia 5 tahun boleh hamil sama sekali tidak mampu difikirkan oleh ahli endokrinologi pediatrik. Akil balik atau kematangan sebelum waktu, Precautious Piberty adalah keadaan genetik yang jarang berlaku di mana tubuh kanak-kanak mencapai kematangan seksual dan sifat seseorang berubah menjadi dewasa sebelum usia 8 tahun. Kanak-kanak lelaki dalam keadaan ini lazimnya mengalami perubahan suara yang lebih garau, alat sulit yang membesar dan juga pertumbuhan bulu wajah. Kanak-kanak perempuan dalam keadaan ini biasanya akan mengalami haid pertama dan payudara akan membesar lebih awal daripada biasa. Ia berlaku terhadap kira-kira 1 daripada setiap 10 ribu orang kanak-kanak. Lebih kurang 10 kali lebih ramai kanak-kanak perempuan daripada kanak-kanak lelaki yang mengalami perubahan genetik ini. Dalam kebanyakan kes, punca kematangan sebelum waktunya ini tidak dapat dikenal pasti. Walau bagaimanapun, kajian baru-baru ini mendapati bahwa gadis-gadis muda yang dideras secara seksual boleh matang lebih cepat daripada rakan sebayang mereka. Atas sebab itu, wujudlah kecurigaan yang menghasilkan teori bahwa proses matang sebelum waktu boleh dipercepatkan oleh hubungan seksual pada usia muda. Dr. Edmond de Eskomal dalam laporan jurnal perubatannya mendakwa bahwa Lina Medina mengalami tempoh haid pertamanya pada usia hanya 8 bulan. Sebelum itu, terdapat penerbitan lain mendakwa bahwa dia mengalami haid yang teratur sejak usia 3 tahun. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Medina yang berusia 5 tahun menunjukkan bahwa dia juga telah mengalami tembusaran payudara, pinggul yang lebih lebar dari normal dan pertubuhan tulang pasca matang yang maju. Akil balik sebelum waktunya adalah penjelasan yang baik untuk kehamilan Lina Medina, tetapi ia tetap tidak menjelaskan keseluruhannya. Bagaimanapun, dia tetap seorang kanak-kanak. Oleh itu, seseorang pasti telah menghamilkan dia. Dan memandangkan keadaan persekitarannya, orang yang melakukannya tidak mungkin seorang budak lelaki berusia 5 tahun yang sudah akil balik. Lina Medina tidak pernah memberitahu dokternya atau pihak berwajib mengenai siapa ayah kepada anaknya atau bagaimana dia diperlakukan sehingga dia hamil. Karena usianya yang masih muda, dia mungkin tidak mengingantinya langsung atau tidak tahu apa yang berlaku kepada dirinya. Dokter Eskomal bahkan mengatakan bahwa dia tidak mampu memberikan tindak balas yang tepat apabila disoal tentang ayah kepada anaknya. Di Burelo, bapak Medina yang bekerja sebagai tukang perak tempatan ditahan karena disyaki memperkosa anaknya sendiri. Namun dia akhirnya dibebaskan dan tuduhan terhadapnya dijatuhkan apabila tidak ada seberang bukti atau keterangan saksi yang dapat menahannya. Di Burelo dengan tegas menafikan pernah melakukan hubungan seks dengan anak perempuannya sendiri. Dalam sebuah artikel mengenai kes itu yang diterbitkan Chicago Tribune pada bulan Oktober 1955, pengarang Louis Leon melaporkan bahwa banyak perkampungan masyarakat peribumi Indian yang terpencil di Peru sering mengadakan upacara perayaan keagamaan secara berkala sepanjang tahun yang masih mengangkalkan suasana prakristian yang kuat. Upacara tersebut seringkali bertukar menjadi pesta seks di mana perkosaan bukanlah perkara yang jarang berlaku. Adalah biasa untuk kanak-kanak hadir atau sekurang-kurangnya tinggal tidak jauh dari lokasi perayaan ini. Sekiranya tidak ada pengakuan atau fakta lain mengenai kes Lina Medina, termasuk kesukarannya untuk memberikan kenyataan yang jelas, teori ini boleh memberikan penjelasan yang masuk akal dan memilukan. Setelah kehamilan Lina Medina diketahui umum, ia mendapat perhatian dari seluruh dunia. Penerbitan Akbar di Peru pernah menawarkan ribuan dolar kepada keluarga Medina untuk mendapatkan hak wawancara dan membuat film tentang anak perempuan mereka tetapi tidak pernah berjaya. Akbar Amerika Syarikat memiliki hari lapang serupa yang melaporkan anomali sambil mengisyaratkan perincian di setiap perenggan. Tawaran wang juga dibuat terhadap keluarga itu bagi membawanya ke Amerika Syarikat. Namun Medina dan keluarganya akan bercakap secara terbuka. Ini salah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Berdasarkan sifat luar biasa dari keadaan dan kes Medina serta keengganannya untuk memberikan kerjasama, beberapa pemerhati menduduk keluarganya sebagai pembohong. Selama lebih dari 80 tahun yang berlalu, perkara ini kelihatan semakin mustahil. Ia tidak mungkin berlaku. Sama ada Medina maupun keluarganya, mereka tidak berusaha memanfaatkan kisah ini dengan cara apapun. Namun rekod perubatan dari zaman itu memberikan dokumentasi yang cukup banyak mengenai keadaannya. Sementara itu terdapat dua foto yang diketahui sebagai foto Lina Medina ketika dia hamil. Dan hanya satu daripadanya, yaitu gambar lama dengan resolusi rendah yang pernah diterbitkan di luar bidang perubatan. File case-nya juga mengandungi banyak laporan oleh dokter yang merawatnya, serta sinar X pada perutnya yang jelas menunjukkan tulang janin yang sedang berkembang di dalam tubuhnya. Pemeriksaan darah mengesahkan kehamilannya dengan cara biasa. Dan majalah-majalah yang diterbitkan dalam kesusah setaraan semuanya menyiarkan ulasan sejawat tanpa halangan. Menunjukkan bahwa para penyelidik kotemporari tidak dapat mencari kesalahan dalam fakta yang dilaporkan mengenai kes Medina. Walaupun dengan semua dokumentasi yang menyokong kisahnya, setiap permintaan wawancara telah ditolak oleh Medina dan keluarganya. Malahan, dia akan terus menghindari sebarang publicity untuk seumur hidupnya. Dia konsisten menolak untuk menghadiri wawancara dengan perkhidmatan wayar antarabangsa, surat kabar tempatan dan program televisyen sensasi. Medina bahkan mengelak dari pergi kemana-mana tempat tumpuan ramai secara berterusan hingga ke hari ini. Lina Medina nampaknya menerima rawatan perubatan yang terbaik, terutamanya ketika waktu dan tempat di mana dia tinggal dan melahirkan bayi lelaki yang sihat. Kelahiran anaknya dilakukan secara pemberdahan sezerian karena walaupun pinggul Medina melebar sebelum waktunya, tubuhnya yang kecil dan ramping masih tidak padan dalam hal melahirkan seorang bayi berukuran sepurna melalui saluran kelahiran. Anak itu diberi nama Gerardo, setelah dokter yang pertama kali memeriksa Medina dan bayi itu pulang ke kampung halaman mereka di Tikrapu apabila dia keluar dari hospital. Walaupun ramai wartawan dan dokter berusaha untuk memeriksanya lebih lanjut, satu-satunya pakar yang melakukannya adalah Paul Coas, pakar bidang pendidikan anak di Universiti Columbia. Dia mengunjungi keluarga Medina dua tahun selepas kelahiran anaknya dan mendepati bahwa gadis Buddha itu berada di luar kecerdasan normal dan bayinya normal. Menurut Coas, Medina menganggap anak itu sebagai adil lelakinya, begitu juga ahli keluarganya yang lain. Seorang pakar obstetrik bernama Josh Sandoval yang menulis sebuah buku tentang kes Medina, mengatakan bahwa Medina lebih suka bermain dengan anak patungnya daripada anaknya. Gerardo telah membesar dengan menyangkakan bahwa Medina adalah kakaknya dan hanya mengetahui kebenaran ketika dia masih remaja. Dia ditemurama untuk profil tahun 1955 mengenai kehidupan dan ibunya. Gerardo mendakwa bahwa dia ingin menjadi dokter ketika dia dewasa. Walaupun tidak mempunyai kecacatan yang diketahui atau sebarang masalah kesehatan lain, Gerardo meninggal dunia pada usia muda ketika usia 40 pada tahun 1979 kerana penyakit tulang. Dengan membawa statusnya yang memecahkan rekodunia sebagai seorang ibu paling muda pernah melahirkan anak, Medina meneruskan kehidupan seperti biasa di Peru. Pada usia mudanya, dia mendapat pekerjaan sebagai setiausaha untuk dokter yang mengendalikan bilik persalinan. Pekerjaannya ini telah menjamin pembelajarannya juga. Pada waktu yang hampir sama, Medina juga turut berjaya memasukkan Gerardo ke sekolah. Dia berkahwin dengan lelaki bernama Raul Gerardo pada awal tahun 1970-an dan melahirkan anak keduanya pada tahun 1972 di usia 39. Medina dan Raul bukan orang kaya dan pada tahun 2002, pasangan itu masih bersama dan tinggal di kawasan kejiranan D5 yang dikenali sebagai Chicago Chico. Memandangkan sikapnya yang mengelak sepanjang hayat terhadap publicity dan terlalu banyak mata orang luar yang ingin tahu kisah sebenarnya, mungkin lebih baik kehidupan Lina Medina kekal sebagai hal pribadinya. Sekiranya masih hidup, dia mungkin berusia 80-an hari ini. Terima kasih telah menonton!